kak seto membuat malu anis terkait demo anak ditulis oleh kang daniel di sewar.com hai assalamualaikum berjumpa lagi dengan samara di channel tv jurnal unjuk rasa omnibus law undang-undang cipta kerja yang dilakukan oleh kaum buruh dan mahasiswa yang berlangsung terus sampai saat ini mendapatkan tanggapan dari berbagai pihak ada yang setuju tetapi tak sedikit yang mencemooh kalaupun ingin menolak undang-undang cipta kerja kenapa tidak menempuh jalur yang elegan seperti mengajukan judicial review ke mahkamah konstitusi atau MK kenapa harus turun ke jalan sehingga membuat kesal pengguna jalan lainnya jika unjuk rasa yang dilakukan hanya sekedar orasi tertib dan santun tentu tidak ada masalah karena hak mengemukakan pendapat seperti unjuk rasa tidak dilarang oleh undang-undang namun sayangnya banyak unjuk rasa yang berujung ricuh sehingga membuat kedua belah pihak antara pengunjuk rasa dan pihak keamanan menjadi korban kekerasan dari aksi tersebut bukan itu saja fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat pun tidak luput dari sasaran anarkis yang memang disengaja itu seperti ada ambulans yang membawa batu bom Molotov untuk disuplai kepada para demonstran namun sangat disayangkan diantara pengunjuk rasa penolakan Omnibus setelah undang-undang cipta kerja tersebut terdapat anak-anak yang belum cukup umur tak selayaknya mereka ada diantara pengunjuk rasa yang terkadang cukup beringas itu anak-anak yang belum cukup umur tentu tidak tahu apa tujuan mereka berunjuk rasa jalan pikiran mereka masih belum sampai pada tahap mengerti undang-undang cipta kerja mereka hanya sekedar ikut-ikutan teman mereka yang mengajak untuk turun ke jalan bisa melalui media sosial ataupun dari mulut ke mulut mereka pun tidak mengerti apa yang mereka kehendaki dari unjuk rasa tersebut yang penting turut serta dan ada kebanggaan bagi mereka ketika wajah mereka bisa tampil di televisi nasional mengenai anak-anak yang turut serta dalam unjuk rasa penolakan undang-undang cipta kerja ataupun unjuk rasa lainnya sebenarnya tidak perlu melibatkan anak-anak yang masih tidak mengerti apa yang mereka lakukan namun justru sebaliknya Anis merasa bahwa turut sertanya anak-anak dalam unjuk rasa adalah sebuah pelajaran demokrasi sebuah pelajaran tentang mengemukakan pendapat anak-anak justru dirangsang kalau ada anak yang peduli soal bangsanya, bagus dong kalau tidak peduli bangsanya yang repot ujar Anis di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta Pusat Rabu 14 Oktober 2020 malam bagi Anis, anak-anak yang peduli sama bangsanya adalah sebuah hal yang bagus perlu dirangsang tetapi pendapat Anis justru mendapat penolakan dari Seto Mulyadi atau biasa dipanggil Kak Seto itu sebagai ketua lembaga perlindungan anak Indonesia atau LPAI Kak Seto jelas tidak setuju dengan pendapat Anis yang menyetujui anak-anak turun ke jalan untuk berunjuk rasa bagi Kak Seto masih banyak cara yang dapat dilakukan oleh anak untuk peduli kepada bangsanya dan tidak harus turun ke jalan untuk berunjuk rasa peduli pada bangsa atau politik boleh tapi dalam bahasa anak bahasa anak itu tidak harus turun ke jalan apalagi merusak-rusak Ujar Kak Seto saat dihubungi Kamis 22 Oktober 2020 kasih sesuatu yang menantang misalnya apa pendapat kamu tentang undang-undang cipta kerini apa yang kamu tahu apa yang kamu ketahui tentang COVID-19 dan sebagainya biar mereka juga mencari dengan senang menurut Kak Seto menurut Kak Seto turun ke jalan untuk berunjuk rasa itu bukan ranahnya anak-anak karena turun ke jalan itu adalah cara orang dewasa dan bukan anak-anak seperti kaum buruh ataupun mahasiswa demo adalah bahasa dewasa tapi anak belum saatnya demo itu penuh dengan duansa kekerasan, kepanasan, kehujanan, capek, teriak tuturnya jika anak-anak ikut serta dalam unjuk rasa ditakutkan mereka hanya akan menjadi korban kekerasan bila terjadi kericuhan jadi sangat disayangkan memang jika anak-anak sampai turun ke jalan lebih baik mereka diarahkan untuk hal-hal yang lebih merangsang kreativitas mereka daripada mereka sekadar berunjuk rasa tetapi tidak tahu apa substansinya sungguh sangat disayangkan jika sekali bergubernur Anies masih tidak paham tentang perilaku anak-anak padahal Anies selama ini bergelut dalam pendidikan salah satunya adalah Indonesia mengajar tetapi Anies justru tidak sadar menjerumuskan anak-anak ke dalam tindakan kekerasan bukan begitu kura-kura? bagaimana menurut Anda? silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share jangan beranjak dari layar smartphone Anda karena ada narasi keren setelah ini revolusi akhlak berbeda dengan revolusi iman ditulis oleh Panjadha di sewar.com halo assalamualaikum jumpa lagi dengan suara samara di channel tv jurnal sewaktu Jokowi baru menjadi RI1 merasa revolusi mental sangat membahana di seantero negeri bahkan istilah ini sudah digaungkan di kampanye Pilpres 2014 dengan revolusi mental maka tidak ada lagi pegawai atau pejabat yang akan melakukan korupsi begitu kira-kira salah satu sasaran yang akan dicapai dengan program tersebut ini tentu saja bukan sesuatu yang mudah dan langsung terlihat hasilnya dalam 1-2 tahun namun revolusi mental ala Jokowi itu sepertinya tidak pernah terlihat wujudnya yang tampak melakukan justru Ahok atau Basuki Cahaya Purnama ketika menjadi gubernur TKI Jakarta meski tidak gembar-gembor namun kebijakan dan sepak terjang Ahok jelas punya muatan untuk mengubah mental jajaran pegawai Pemda DKI yang selama ini dikenal berkinerja normatif adalah sifat umum pegawai di negeri ini sebagai santai dalam bekerja hal itu sudah menjadi tradisi sejak puluhan tahun silam dan itu tidak terlepas dari kebiasaan yang sudah berlangsung dari dekade ke dekade misalnya suatu jabatan harus diberikan kepada pegawai berdasarkan lama kerja atau senioritas di masa lalu mustahil bagi seseorang yang baru beberapa tahun bekerja diangkat menjadi pimpinan selama masih ada pegawai selevel yang lebih senior maka jelaslah dalam kondisi dan tradisi seperti ini tidak ada pegawai yang tertantang untuk memperlihatkan kinerja yang brilian sebab dia merasa toh tidak akan dipromosikan menjadi pimpinan jika masih ada yang lebih senior meskipun sang senior tidak cakep bekerja paling mujur seseorang itu dimutasi ke daerah untuk menjadi pimpinan namun banyak pegawai lebih memilih berdomisili di kota sekalipun tetap jadi pegawai atau staff padahal kalau dia mau ditempatkan di Papua misalnya jabatan kepala bagian atau direktur sudah menanti namun hanya segelintir pegawai yang bersedia dipindah ke daerah yang sangat terpencil ketika Ahok datang situasi di balai kota benar-benar kalang kabut tidak ada lagi yang namanya pegawai datang telat pulang cepat berani malas, ogah-ogahan atau membangkang sangsi yang menggentarkan akan menampar telat bahkan bisa dipecat dengan ketegasan pimpinan seperti ini pegawai mana yang tidak keder maka tidak ada jalan lain selain bekerja serius dan meninggalkan kebiasaan lama yang santai bagi kebanyakan pegawai awalnya tentu sulit dan menyakitkan namun tiada jalan lain selain mencoba ikut ritme kerja sang bos di samping itu pasti banyak yang memendam rasa dendam dan sakit hati karena dipaksa berubah cepat maka berbahagialah pegawai yang rajin dan berintegritas sebab Ahok tidak segan mempromosikannya menjadi pimpinan atau kabak sekalipun masih junior lelang jabatan adalah salah satu terobosan yang akan memberikan peluang dan kesempatan bagi pegawai yang benar-benar punya kapasitas dan kapabilitas dengan cara-cara seperti inilah sebenarnya revolusi mental di kalangan pegawai sedang berlangsung ada reward dan punishment yang jelas dan tegas selama kepemimpinan Ahok dinamika kerja di jajaran PMDA tersebut berubah total meskipun perubahan sudah mulai terjadi sejak gubernur Jokowi namun paling terasa ketika Ahok menjadi penguasa di balai kota pegawai datang dan pulang tepat waktu tidak ada lagi yang berani main game di komputer saat jam kerja dan seterusnya tapi ketika kepemimpinan DKI 1 beralih ke pemenang pilkada sempat santer disebut bahwa mentalitas kebanyakan karyawan sudah kembali lagi ke zaman-zaman sebelumnya bila ini benar maka sayang sekali sebab revolusi mental ala Ahok yang sudah mulai membuahkan hasil itu buyar sama kondisinya seperti tanah abang yang sudah tertib dan rapi sesuai peruntukannya oleh Ahok namun secepatnya kembali lagi menjadi rimba PKL sepeninggal Ahok dewasa ini sedang tren istilah revolusi akhlak yang digebar gemborkan oleh FBI dalam aksi demo memprotes undang-undang Omni Bushlaw pada 13 Oktober 2020 lalu ketika itu Sobri Lubis, Ketum Ormas ini mengklaim bahwa Habib Resik, imam besar mereka yang sudah 3 tahun bermukim di Arab Saudi akan segera kembali ke Indonesia untuk memimpin revolusi terdengar menggetarkan seperti saat Imam Khomeini pulang dari pengasingan di Perancis untuk memimpin revolusi Iran menggulingkan Shah Iran yang dinilai zolim kasus yang terjadi beberapa dekade silam di Iran ini tentu ngawur bila dicocok-cocokkan dengan kondisi dan pemerintah Indonesia saat ini pemerintah saat ini didukung mayoritas rakyat dan sama sekali tidak zolim bahkan sebaliknya ingin membawa negeri ini ke arah kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat mungkin tiba-tiba merasa aneh dan ganjil dengan istilah revolusi itu kawanan yang hobi demo itu pun meralat bahwa yang dimaksud adalah revolusi akhlak jadi yang akan direvolusi adalah akhlak bangsa Indonesia sekalipun demikian istilah ini masih tetap menggelika di telinga terutama jika dikaitkan dengan sosok yang digadang-gadang untuk memimpin revolusi akhlak itu akhlak adalah sesuatu yang sangat mulia orang disebut berakhlak jika dia memiliki moralitas tinggi dan integritas yang sangat mumpuni jujur dapat dipercaya konsisten, sopan, santun, bijaksana, bersikap damai dan mendamaikan dan sebagainya oknum yang gemar memaki-maki melontarkan sumpah serapah mengkafir-kafirkan sesama bernafsu membuat kacau menghasut fitnah suka memancing kerusuhan menghalalkan segala cara dan lain-lain bukanlah manusia berakhlak lalu seseorang dengan model semacam ini dikatakan hendak memimpin revolusi akhlak sehat kang apakah gerangan yang dimaksud adalah semacam revolusi iman tapi perlu diketahui bahwa seseorang yang merasa beriman itu belum tentu berakhlak banyak orang yang bangga sebagai beriman tapi nyatanya tidak memperlihatkan akhlak yang baik ini fakta yang menyakitkan namun harus kita terima sebagai fenomena dunia iman banyak orang rajin dan bangga beribadah namun tidak peduli dengan sesama yang padahal membutuhkan ini salah satu bukti bahwa yang beriman belum tentu berakhlak padahal idealnya adalah beriman dan sekaligus berakhlak Anda sendiri berada di posisi yang mana? bagaimana menurut Anda? silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar jangan lupa untuk like, subscribe, dan share semara pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati